Yang pemirsa pasangan calon Bupati Batak Hari Fadil Bakhtiar kembali menerima rekomendasi dari dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Amanatasyodal atau PAD dengan bertambahnya dukungan dari PDIP dan PAN ke Fadil Bakhtiar membuat potensi calon tugal di Kabupaten Batak Hari semakin besar. Di menit-menit terakhir pendaftaran calon kepada daerah akhirnya Partai BDI Perjuangan dan Partai Amanatasyodal atau PAD bergabung dan ikut mengusung pasangan Muhammad Fadil Arief dan Bakhtiar. B1 KWK ini diserahkan langsung oleh Ketua DPW PDIP Edi Purwanto di kantor PDI Perjuangan dan Ketua DPDPAN Provinsi Jambi Bakri di kantor pada selasa 27 Agustus 2024. Sebelumnya pasangan Fadil Bakhtiar telah menerima rekomendasi dari P3, Nasdem, PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat dengan bertambahnya dukungan PAN ke Fadil Bakhtiar membuat potensi calon tunggal di Kabupaten Batak Hari semakin besar. Disampaikan oleh Ketua DPW PDIP Edi Purwanto, PDI Perjuangan siap mendukung pasangan calon bupati dan wakil Bupati Batak Hari Buhabat Fadil Arief dan Bakhtiar yang berpotensi calon tunggal di Pil Bupaten Hari 2024. Yakin dan percaya menitip partai PDIP di Batang Hari. Apa namanya di Makassar? Makassar beda kasusnya. Karena Makassar itu incumbent-nya itu nggak dapat partai politik. Jadi partainya dihabisin supaya incumbent nggak bisa maju. Sehingga incumbent pakai partai birokrasi. Itu konsolidasi sehingga menang lawan kota. Ini kan nggak incumbent-nya Alhamdulillah dapat semua partai politik. Tentu partai politik bersama mungkin dengan perangkat bukan birokrasi berpolitik. Tapi orang birokrasi juga bisa menentukan pilihan politiknya seperti itu. Sehingga menurut saya sih nggak ada masalah, nggak ada kecemasan. So far so good, so farnya juga bagus. Tingkat kepuasan publiknya juga tinggi. Salah satu tingkat kepuasan publik tertinggi di Provinsi Jambi ya di Batang Hari. Selain itu, Buhabat Fadil Arief juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPW PDIP telah mempercayai diri Gada Bakhtiar telah diusuk untuk calon bupati dan wakil Bupati Batang Hari 2024. Ada kira sebalik. Bagaimana 2020 saya sangat mengharapkan dukungan dari kawan-kawan PDI karena punya kedekatan emosional. Di samping Mas Yedi sebagai Ketua teman-teman kita. Kemudian juga tempat tinggal saya di sebutakan PDI. Kita meyakini dengan dukungan PDI saat ini, kita bekerjanya akan lebih cepat lagi. Kita tahu tipikalnya kawan-kawan di PDI, bagaimana amanah kaya yang dijalankan dengan baik. Ini suatu penugrah. Kalau yang sampaikan Mas Yedi itu, betul. Komunikasi sudah lama. Tapi karena saya Ketua Partai Politik, dikatkan provinsi juga pasti kita yang selesai-selesai kita selesaikan dulu. Yang sudah connect hatinya, bisa kita jalan di belakang-belakangan saja. Ini berarti semua partai sudah mengusung Bapak ini? Tinggal satu partai lagi yang belum ya? Ya, insya Allah ya sudah ya. Ini proses administrasi saja. Yang pertama, kita menyambung dari Ketua DPD-PDI tadi, bahwa ini kita laksanakan dengan nurani ya. Tidak dalam rangka untuk menghalangi orang lain. Kemudian juga dibangun secara alami oleh Tuhan, sehingga konektivitas hati ini nyambung. Entah semua partai politik, bahwa Batanghari, kawan-kawan sepakat ya, kita diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan pengabdian di Kabupaten Batanghari. Bukan selaku ketahanan Bapak yang menciptakan Kota Kota Kota? Tidak, kita salah satu yang sangat sepakat dengan kawan-kawan Bapak itu bagaimana demokrasi hidup. Dengan hidupnya demokrasi, bagaimana partai politik menampung aspirasi Kota DPD-PDI. Jadi kita menginginkan, makanya banyak belakangan ini, kita memang beri kesempatan partai untuk melihat langsung keinginan dari masyarakat Kabupaten Batanghari. Sementara itu, Fadil yang juga ketua DPD-P3 Jambi itu mengucapkan terima kasih kepada PAN yang telah memberikan dukungan dan rekomendasi kepadanya untuk berjuang di kontestasi PIL Bumpatanghari 2024 dan telah mempercayainya untuk maju kembali di PIL Bumpatanghari melalui rekomendasi yang diberikan. PIL Bumpatanghari Saya yakin bahwa PAN batanghari yang selalu warnai dan membuat batanghari besar, lainnya bisa cerah. Jadi untuk musipan ini akan kita pengoperasikan nanti. Saya yakin batanghari akan dicepat lebih bagus. PIL Bumpatanghari PIL Bumpatanghari PIL Bumpatanghari Ini strategi dari Bumpatanghari Karena kemarin Bukan ada strategi ini ya belum jadi ini pertama menjadi secara alami ya jadi kawan-kawannya habis ya dengan sebagai ketua pertanyaan di rumah hari saya ingat begitu kita kan punya kesetuaan bagaimana aspirasi kesetuaan kita kita selalu mengalami dan ternyata aspirasi masyarakat ini begitu saja jadi kejadian secara alami ini tapi nanti kita kumpul sama bagaimana partikasinya juga tinggi ya kita juga tidak ingin demokrasi tahun ini begitu maksudnya rumah dengan kita mengharapkan nanti disambil kita juga akan bersama itu untuk diwarikan barisan ini dibuat-buru ini bagaimana partikasinya pemilu batang hari juga kita bisa bertahan karena batang hari itu kemarin maksudnya tertinggi di Indonesia jadi faktisnya sampai 88 persen kita bisa mencoba untuk mencoba ya karena Pak kita tahu kan di 2020 kan sempat ada tiga pokoknya ada pokok yang ada impian itu bagian dari profesionalisme ya bahwa kita masuk partai politik bagaimana saatnya berkompetisi ya kompetisi pada saat bersama ya bersama bagaimana kepentingan masyarakat bisa kita berjuang kan dulu kan kita punya versi masing-masing bagaimana mengerti bola masyarakat saya punya versi yang sama jadi sama-sama benar sih tapi yang ini lebih benar boleh ini tata gampang dovia putri sanjaya herusha putra jek tv melaporkan terima kasih selamat menikmati